Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan berserombongan peziara asal Tangerang Selatan di objek wisata Guci Tegal, Jawa Tengah bertambah satu orang. Dengan demikian, jumlah korban jiwa dalam kecelakaan itu menjadi dua orang. Dikutip dari Tribun Jateng, hal ini berdasarkan informasi dari Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Isan. Pilar mengungkap identitas korban meninggal kedua atas nama Ibin, peziara asal Serpong Utara. Ibin selaku korban luka berat meninggal pada Senin 8 Mei 2023, sekira pukul 2 dini hari tadi. Korban dinyatakan meninggal dunia selesai menerima perawatan di RSUD Dr. Susello. Kini korban telah dibawa ke rumah duka dari Tegal. Sementara, dua korban kritis masih dirawat di RSUD Dr. Susello Slawi. Dua korban luka yang masih dirawat di ruang ICU dalam kondisi kritis, yakni Ibin, 65 tahun, dan Misan, 62 tahun. Diberitakan sebelumnya, satu orang lain yang menjadi korban meninggal adalah Maja Bin Sitem, 60 tahun, dinyatakan meninggal pada Minggu 7 Mei 2023. Wakil Wali Kota Tangerang, Pilar Saga turut menampingi keluarga Maja, mulai kedatangan jenazah hingga pemagaman. Adapun jenazah Maja telah dimagamkan pada Senin dini hari. Jenazah Maja dimagamkan tidak jauh dari rumah dukanya di Jalan Pondok Sero. Jangan lupa subscribe di Jalan Pondok Sero. selamat menikmati selamat menikmati